Jadilah dirimu sendiri, jangan terlalu mikirin orang lain lah yang menilai kita negatif atau apa, tetap jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan gue Wendi Cagur di Miti Artis. Kali ini gue menyambangi kota yang sudah lama gak gue sambangi, kebudayanya sudah pasti luar biasa, orang-orangnya juga sudah pasti sangat menyenangkan, ramah-ramah, tempat kulinernya juga banyak banget. Dan yang pasti di tengah kesibukan gue, gue akhirnya bisa silaturahmi datang ke Jogja dan bertemu langsung sama salah seorang seniman street art yang lahir, besar dan juga berproses di Yogyakarta. Kalau ngomongin sepak terjang, luar biasa lah, bukan hanya lokal, interlokal doi udah jabanin pokoknya, semua kayaknya. Dan Alhamdulillah juga gue dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol langsung sama Rune aka Kristianto. What up. Mas Rune, panggil apa Rune? Anto? Anto, Rune bebas. Bebas, oke. Panggil Mas Rune aja deh. Ya, oke. Mas Rune, kalau kita ngobrol-ngobrol santai ini langsung kayak timbul pertanyaan di awal, kenapa sampai memilih dunia street art, graffiti sebagai apa ya, bisa dibilang penyijuk jiwa? Wah, kalau dibilang milih atau enggak, sebenarnya pengennya enggak milih ya, cuman kan setelah ada proses langsung masuk ke dunia grafitis ini sendiri kan awalnya enggak terlalu tahu masalah grafitis, street art, atau apalah masalah. Tiba-tiba lihat majalah, disitu ada gambar, semacam gambar, semacam coret-coretan yang menurut saya itu sangat-sangat bagus lah. Kalau dibilang suka, suka. Kalau dibilang penasaran, penasaran, sangat-sangat penasaran. Itu dimulai kapan sebenarnya? Itu awal 2003, itu udah mulai, setelahnya belum langsung ke jalan, baru bikin sketsa, bikin coret-coret di baju. Itu kan waktu itu masih SMA kelas 2, bikin tulisan di meja, coret-coretan di papan tulis, terus... Udah jadi guru ya dari SMA ya? Nyaret-nyaretnya di papan tulis, keren loh itu. Terus? Itu, terus 2004 udah mulai, ya coba-nyobak lah pakai cat, itu kan belum tahu kalau grafitis pakai cat semprot atau apa, pakainya cat. Terus, lama-lama saya baca ada semacam majalah lagi dari teman saya. Ini tulisan atau huruf yang dimodifikasi sekian rupa, itu adalah kalau dibilang street art, graffiti, labar. Di situ, sepertinya harus mendalami lebih. Saya cari tahu dari teman-teman juga, nyari info. Sebenarnya graffiti itu seperti apa sih? Kita harus ngapain sih? Selain membuat tulisan, gambar di jalan, dulu belum tahu sama istilah tagging atau apa. Tahunya cuma coret-coret gitu aja. Cari info-info, ternyata ini namanya tagging. Ini namanya throw up, ini namanya space. Kayak gitu, berproses sampai ya, kalau prosesnya agak-agak lupa sih yang jelas. Step-stepnya dari awam, bener-bener awam nggak tahu, itu kita harus bikin inisial atau apa. Itu. Tapi sebelum, sebelum yang kelas 2 SMA itu sebenarnya ada ketertarikan nggak sih di dunia gambar? Di dunia gambar ada, itu kan masih SD, TK, TK lah. TK, SD itu sebenarnya nggak terlalu ingat sih, cuman ya beberapa ada yang, soalnya ada kayak piagam, piagam itu ternyata di simen sama ibu bapak. Dan, oh ternyata pernah menang lomba. Pidato. Memwarnai, menggambar, kayak gitu. Cuman kan lucu juga ya, istilahnya dulu belum, istilahnya belum terlalu paham lah. Kita, ya kalau di sekolah cuman ya sukanya coret-coret, ya ceritain sama bapak, ibu. Kalau sukanya coret-coret, dinding-dinding itu udah mulai digambar-gambar, kayak gitu. Orang tua support nggak sih sebenarnya? Kalau orang tua saya sendiri cuek lah, soalnya dari SMP. Cueknya karena udah? Udah, mereka udah sibuk sama pekerjaan, sibuk nyari nafkah lah, kayak gitu. Jadi nggak terlalu di... Bentukan supportnya ya sudah membebaskan? Bentuknya membebaskan. Saya tiga bersaudara, dari kakak saya sendiri, udah nggak dirumah lah, dari SMP juga. Dia ikut balap liar, gini-gini, udah sampai dia diangkat anak sama orang. Sampai sekarang ini juga masih jadi pembalap, gitu. Agak berbeda ya? Agak berbeda. Ya jelas. Biasanya adik suka ngikutin kakak nih. Kenapa anda tidak tertarik untuk ikut seperti kakak? Pernah sih nyoba buat... Oh, pernah nyoba balap? Pernah nyoba. Oh, oke. Ternyata bukan di situ. Yang ada di bayangan lo ketika balapan, lo tetap pengennya coret-coret. Agak susah ya? Iya, sempat ikut 2006, 2005, itu pernah ikut bengkel juga sih, tapi tetap gambar. Soalnya kan dulu mau cari istilahnya satu kaleng aja, berat, susah. Iya, sampai di kerja-kerja, enggak pasti kerjanya, serabutan lah. Cuman buat beli kaleng. Buat beli kaleng. Pada saat itu hanya bersenang-senang. Iya. Kalau sekarang, kita ngomongin sekarang, ini udah masih menjadi bagian senang-senang lo atau sudah menjadi bagian lo mencari nafkah? Yang jelas senang-senang sih. Kalau nafkah itu bonus. Oke. Kalau gimana ya? Ya, pasti ada timbal baliknya lah. Soalnya dari dulu juga, saya juga enggak menghitung berapa yang sudah aku keluarin buat grafiti, buat gambar di mana-mana. Enggak terlalu saya hitung atau gimana. Yang jelas, semuanya udah ngalir lah, dapet job, sekian. Nanti, ya habisnya juga buat beli cat lagi, muter terus. Muternya ke situ ya? Iya, gitu. Kalau sampai kapan? Sampai kapan, ya itu yang bikin. Enggak tahu lah, ngalir pokoknya dari awal kan udah. Tapi suka kebayang nggak sih? Oke, gue usia segini, gue berhenti, main grafiti. Terus mungkin... Dulu awalnya, awal setelah nikah, mungkin bisa lebih fokus buat kerja atau apa. Nah itu, sempat punya pikiran kayak gitu. Cuman ya mungkin passion ya, yang jelas. Pengen terus... Malah nggak surut sama sekali ketika setelah menikah? Malah nggak. Itu jadi... Cuman, sempat berhenti. Setelah nikah, sempat berhenti. Oke. Karena dilarang sama istri? Bukan dilarang sih sebenarnya. Jawab aja jujur, mentang-mentang istrinya ada di belakang, nggak apa-apa. Bukan dilarang. Bukan dilarang. Ini... Sudah menjadi tuntutan menurut lo? Apa maksudnya sudah menjadi... Buat makan, gini lah, buat makan aja susah, apalagi buat gambar. Oke. Kayak gitu. Kita... Kalau dibilang, saya sendiri nikah itu tahun 2010, nekat lah. Bisa dibilang nekat lah. Kita... Saya sendiri nggak kerja sama sekali, istri saya juga kerja seadanya lah. Tapi dari nekatnya akhirnya apa yang sekarang dirasain? Ya... Mungkin ya... Apa ya? Banyak-banyak anugerah lah. Mungkin ya... Ini jalan lah. Kalau dibilang gimana ya? Agak susah sih sebenarnya. Pokoknya mengalir, mengalir lah. Oke. Nah, keinginan lo untuk tidak berhenti setelah menikah, untuk tetap di roots-nya graffiti itu, karena apa akhirnya? Kan lo sempat vakum, terus tiba-tiba lo memutuskan untuk jalan lagi. Sampai akhirnya lo memaksa istri lo untuk ikutan gambar. Yang jelas. Maksa ora sih? Ora yuk? Istri? Enggak. Istri mau sendiri berarti? Mau sendiri. Oke. Kalau saya sendiri sih, dari segi pendidikan kurang. Saya SMA enggak lulus, yang jelas. Kejar pakai C. Skill yang punya enggak ada skill sama sekali. Sadar. Enggak ada ibaratnya apa ya? Saya bisa bikin desain, yaitu 0, 0, 0. Komputer 0, besar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bahasa Inggris 0. Oke, kalau kita sedikit flashback ke jalur pendidikan lo. Lo enggak lulus SMA. Kalau ngomongin proses hidup, proses hidup pasti lo udah hatam banget lah ya. Lo sempat kerja di bengkel, lo sempat kerja juga serabutan, lo bilang susah untuk beli alat untuk gambar. Nah, sekarang lo berada di posisi lo malah bisa dibilang Tuhan kasih lo keleluasaan untuk bisa. Simpelnya, lo mau gambar kapan aja, lo bisa. Lo punya toko. Apa nama toko lo? Flame. Flame. Lo punya toko, lo juga sebagai salah satu orang yang berkuasa di distribusi cans yang lumayan terkenal. Dan mungkin akan sangat terkenal nanti di Indonesia. Sudah banyak yang pakai juga gitu. Kenapa, menurut lo kenapa Tuhan sampai akhirnya dari yang lo susah sama sekali untuk gambar, akhirnya lo sekarang dikasih, malah, simpelnya lah, lo dulu susah makan ayam, sekarang lo malah punya pabrik ayam. Yang jelas bersyukur, nomor satu tuh bersyukur. Lo pernah menyangka bakal seperti ini tuh? Enggak, sama sekali. Dan angan-angan sih sebenernya dulu ada. Pernah sampai beli cans aja sampai jual orang sokan, cuman buat beli dua kaleng. Itu awal-awal aku sendiri bikin kru, eh SK. Ornese Street. Ornese Street Crew. Sorry, kit atau kru? Kit, kru. Oke. Awal-awal kan kita ada 3-4 orang lah. Kita bikin 2005, kita bikin kru. Sebisa mungkin kita kalau bisa gambar terus pengennya. Pengennya, tapi kan banyak keterbatasan yang kita sama-sama kurang. Akhirnya, gimana ya kalau kita cari-cari besi-besi atau apalah. Itu ya pengalaman yang sampai sekarang. Sampai kemarin ketemu sama teman-teman yang pas bikin awal bikin kru itu. Susah ya, pas susah. Kita sekarang udah punya pokok masing-masing. Kita sempat ketemu, kita cerita, kita ketawa-tawa. Wah, dulu kita susah. Memang bener-bener. Kita sampai jual orang so. Di bila-bila lain, beli cat, beli cat. Dulu kita beli dua kaleng, satu kilo cat tembok buat fill lah. Buat blok baru kita pakai kaleng. Cuma satu-dua sih. Itu sampai 2008 prosesnya seperti itu sampai saya sendiri kerja di percetakan. Pas kerja di percetakan itu gimana caranya saya tetap bisa gambar dengan gaji yang ya mer jaman dulu itu berapa. Itu sangat-sangat susah. Itu sampai ada stiker itu dipotong-potong sendiri, digambarin sendiri, ditempel-tempel. Gue pernah ngalamin juga sih ya. Kreatif. Tapi emang begitu kan, orang kalau dalam kondisi tertekan biasanya dikasih kreatif kan? Mungkin memang lo harus dikasih susah dulu untuk bisa kreatif. Kalau ngomongin masalah kreatifitas, pada saat lo memutuskan untuk hengkang dari sekolah, justru di situ kan lo lagi baru mengenali dunia grafiti, ya kan? Meraba-raba lah. Meraba-raba lah ya. Belajar lah ya. Belajar. Apa yang membuat lo tetap bertahan? Akhirnya, padahal lo lagi putus sekolah. Artinya lo kan harus memilih untuk bekerja. Dan lo bilang sendiri, susah beli cat jaman dulu. Kenapa lo tetap maksain untuk gambar? Gimana ya, kalau itu susah, agak susah jawabnya yang jelas. Pada saat itu, pikirannya cuma kalau bisa, gambar, tetap gambar. Sampai setelah nikah pun susah cari kerja, istri yang kerja. Oke, emang harus diberdayakan, nggak apa-apa. Istri yang kerja, sampai kayak gitu. Tiap hari berantem mulu cari uangnya dari, ya kalau ada grafiti kompetisi, pasti ikut. Pasti ikut, sampai teman-teman pasti ada yang bilang, wah, ikicah lo umbay. Tapi ya, puji Tuhan lah. Tiap kali lomba diberi juara lah. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Sampai kemana-mana. Mau gimana ya? Kerja nggak? Ya gitu loh. Oke. Berarti lo tanpa lo sadari sebenarnya... Mau nggak mau sebenarnya. Nggak, I mean, tanpa lo sadari, grafiti sudah menjadi cara lo untuk mencari nafkah. Iya, secara tidak langsung. Berapa lama itu berlangsung lo, ibaratnya ikutan lomba terus? Dua tahun. Yang memutuskan lo berhenti? Berhenti lomba? Berhenti lomba setelah. Karena terlalu sering menang? Nggak, nggak. Karena, apa ya, dulu ada tawaran sih. Saya sama istri sampai kerja di Bali. Tiga bulan. Ikut saudara lah. Itu buat gambar juga di situ. Sampai tiga bulan, terus pindah ke Jakarta. Sama pekerjaannya. Gambar sampai kita balik lagi ke sini. Kita punya modal. Modal itu sampai sini, cuma bisa buat ngontrak. Yang jelas, pengennya itu keluarlah dari rumah. Nggak ikut orang tua. Oke. Pengennya mandiri. Pengennya mandiri. Kita ngontrak. Ya itu. Mulai itu, ikut-ikut lomba, terus istri yang kerja pada waktu itu. Kerjaannya ya, cuma malah nggak ada kerjaan. Malah nggak ada kerjaan sama sekali. Oke. Kalau boleh tahu, sebenarnya seberapa berat lo membangun kerajaan lo sendiri nih di dunia graffiti? Bukan gue bilang bahwa lo raja di dunia graffiti. Tidak. Lo membangun kerajaan lo sendiri buat diri lo sendiri dari nol sampai sekarang. Seberapa berat? Ada tahun yang paling berat nggak sih sebenarnya? Tahun paling berat itu setelah nikah. 2010 sampai 2012. Ada pergolakan di diri lo atau atau memang lo harus berhenti? Ya, ya. Yang jelas saya udah punya istri nih. Saya harus cari makan nih. Di saat itu kan, wah, kelihatan kalau nol besar. Kalau graffiti emang benar-benar nggak bisa buat dijagain atau apalah. Di situ juga banyak belajar. Sampai dapet tawaran kemana-mana istilahnya. Kerja di sini, kerja di sini. Pernah kerja di fried chicken lah. Itu cuma satu hari. Sampai satu hari masuk, keluar. Oh iya. Istri marah-marah. Apa yang bisa dapet kerja malah. Bagus, mbak. Bagus. Iya, iya. Keren sih. Kerja sehari itu keren lo. Iya. Apa lo? Kenapa lo memutuskan hanya sehari gitu? Ya, mungkin. Lo yang ada di bayangan lo begitu ayam lewat, lo gambar atau gimana sih sebenarnya? Nggak, nggak. Nggak, lo nggak ngerasa itu. Bukan lo. Iya, mungkin soalnya satu hari masuk kerja itu kayaknya satu minggu itu. Dan gajinya udah dari awal udah ini gaji sekian. 400 ribu satu bulan. Tahun berapa itu? Itu tahun 2012. 2012 400 ribu? 400 ribu. Satu bulan? Satu bulan. Lo cuma disuruh melototin ayam apa gimana sih? 400 ribu. Lengkap. Dari cuci piring, goreng, sampai... Wah, keren. Keren, 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 keren. Kalau gue pun jadi lo, iya kayaknya. Iya. Mutusin untuk mundur kayaknya, ya. Sampai punya pikiran, wah... Sebaiklah. Kalau orang Jawa lu, wah, lah. Istri mau marah-marah itu. Padahal yang nyariin kerja juga om saya. Oke. Sampai om saya juga marah-marah juga. Gue tahu alasannya kenapa om lo menawarkan lo kerja di situ. Karena dia juga sebenarnya udah sebel ya kerja di situ. Akhirnya harus ada yang dikorbankan itu tetap lo kayaknya ya. Masih baru gitu kan. Dan fresh, graduate, masuk, tiba-tiba nggak kuat. Menghadapi istri. Iya. Tapi momen yang paling, momen yang paling memang bener-bener merubah hidup. Sampai aku kayak ginilah. Itu, kalau di nalar nggak bisa lah. Gitu. Aku nggak kenal sama orang itu. Dia kerja di Minyak di Singapura waktu itu. Tiba-tiba dia telpon lah. Mas, katanya punya pengen buka toko. Wah, siapa ini? Kan juga nggak tahu. Saya dapat nomor mas dari teman saya. Kalau mas mau, nanti tak mau dalin berapa. Itu masih dulu ngekos di daerah Jogja Selatan. Itu di makam itu, tengah-tengah makam itu dulu. Oh, siapa ini sempat jadi kuncen? Iya. Semacam kuncen. Kita bahas itu nanti. Tadi ada pertanyaan yang menggelitik di gue. Menghadapi istri pada saat lo memutuskan berhenti kerja. Istri yang marah. Ini sedikit keluar jalur lah ya dari dunia street art. Tapi ini udah jadi bagian dari hidup lo. Bagaimana meyakinkan istri lo bahwa gue memang nggak cocok kerja di situ? Meyakinkannya ya. Kalau aku sendiri sih orangnya cuek sih. Sebenarnya nggak terlalu, ya ini bukan pekerjaanku. Aku nggak pengen di sini. Cuma yaudah, jawabnya cuma kayak gitu. Cuma diem aja lah. Nanti kalau ada saatnya juga pasti kerja. Nggak kerasa udah 2 tahun. Selesainya di situ. Berarti 2 tahun jobless? Iya. Jobless terus nggak gambar? Ada sih nggak gambar. Cuma ada teman yang support juga. Teman satu kru. Sekarang dia malah nggak gambar dia. Aku nggak bisa ngegambar. Ayo kita ngegambar. Wah aku lagi susah ini. Yaudah ini tak kasih sekian. Buat ngegambar ayo. Yang penting kita ngegambar itu. Banyak teman-teman yang support lah. Banyak sekali. Ayo gambar kayak gitu. Banyak sekali. Berarti kalau ngomongin yang support pasti banyak. Nah sekarang kalau kita ngomongin kru lo. Masih berjalan nggak sih? Masih berjalan. Cuma kan udah beda generasi. Yang bikin kan saya terus 5 orang udah bubar semua sekarang namanya sama beda formasi. Beda formasi. Totalnya udah ada berapa orang? Sekarang ada 6. Ada 6 orang. Semuanya di Jogja? Nggak. Jogja 2, Solo 2, Malang 1, Bali 1. Tapi sering ketemu atau hanya komunikasi via telepon atau gimana? Kita ada grup sih sebenernya. Kalau saya sendiri kan sering muter. Sering ke Solo. Buat nemuin mereka. Kadang mereka ke Jogja buat ketemu kita. Cuma kan belum pernah kita ketemu satu formasi itu penuh. Itu belum. Seberapa pentingnya kru buat lo? Kru itu seberapa penting? Sangat penting. Menurut aku sih itu semacam keluarga kecil lah. Mereka yang selama ini support. Banyak memberi motivasi. Banyak memberi masukan. Apa yang membedakan kru lo dengan kru yang lain? Kalau ada. Yang membedakan apa ya? Kalau yang membedakan mungkin rata-rata kru sama sih. Cuma kita punya satu ikatan yang benar-benar berbeda. Yang menyatukan kalian dalam satu kru itu apa sebenarnya? Style yang sama kah? Kesukaan yang sama kah aja dengan dunia grafiti kah? Atau apa? Atau memang ada seleksi khusus untuk bisa masuk ke penggabung ke kru? Siapa tahu yang nonton MTA episode kali ini bareng lo? Kalau kru, mungkin kita satu sepaham lah. Kita punya misi yang jelas kita. Rata-rata HSK ini sendiri punya toko masing-masing. Kita punya toko di Jogja. Di Jogja ada dua orang. Kita punya toko masing-masing. Di Malang juga. Di Solo juga. Di Bali juga ada. Toko cuma sekarang lagi vakum. Berarti syaratnya harus punya toko? Enggak, kebetulan. Berarti kita punya misi yang sama. Ngomongin misi berarti bisa dibilang ini hanya misi personal atau lu memang sama kru lu punya movement tersendiri buat dunia grafiti? Kalau itu mungkin apa ya? Kita memang benar-benar gimana ya? Sebisa mungkin kita total lah di grafiti. Maksud dari total itu bukan kita harus tiap hari gambar. Yang jelas kita support lah di kota kita masing-masing. Kita punya andil lah di mana toko di kota seperti di Malang. Susah nih cari tools. Kebetulan satu kru saya ada yang buka di sana. Ini lu ambil. Ayo ini buka toko. Ini ambil barang lewat ini. Itu yang jelas relasi. Sekarang kita ngomongin masalah style lu dalam grafiti. Berapa kali perubahan style yang lu jalani? Apakah memang dari awal style lu seperti ini? Lu masukin kategorinya apa berarti? Kalau berubah, kalau style saya sih sebenarnya wild style. Cuman terserah lah orang mau sebut itu simple piece atau apa yang jelas. Kalau aku sendiri pribadi enjoy lah. Aku pengennya kayak gini ya udah kayak gini. Aku pengennya gak ada yang batas ini ya itu. Yang jelas ini pengennya aku kayak gini. Sama kayak teman-teman. Sempat ganti juga style-nya atau? Jelas. Ganti dari awal. Masih di piece. Masih di letter. Cuman style-nya ganti pasti. Kalau aku sendiri dari tahun ke tahun pasti ganti-ganti. Pernah merasa bosan gak sih? Bosan. Kalau bosan belum pernah. Sama sekali? Sama sekali. Kok bisa? Manusia itu diciptakan. Tuhan kalau tidak salah. Tuhan itu sadar betul. Gue pernah baca di mana gitu ya. Tuhan itu sadar betul. Manusia itu diciptakan. Ada rasa bosan di dirinya. Nah lo bisa sampai gak bosan dengan grafiti? Grafiti. Setiap hari. Setiap hari. Dari bangun tidur. Sampai tidur lagi. Kaitannya sama. Udah grafiti lah. Kerjaannya udah kayak gitu. Kalau bosan aku kemarin-kemarin aja dapetin yang kayak gini aja susah. Masa sekarang udah bosan. Oh berarti suatu saat akan bosan? Berharap gak? Enggak. Susah. Yes, yes, yes. Dulu aja nyari-nyari posisi seperti ini aja susah. Kalau sekarang bosan itu alasan. Gimana ya? Menurut saya rasa syukurnya udah berkurah. Sefaktor yang lo di dunia grafiti kan bukan hanya lokalan ya? Kita ngomongnya ya? Iya. Hitungannya sudah keliling mancanegara lah. Baru-baru bukan mancanegara sih. Cuma baru berapa negara. Jadi hitungannya di luar negeri lah ya? Kota atau negara? Sorry. Negara atau kota yang paling berkesan? Dalam negeri dulu deh yang lo pernah sambangi? Makassar. Oh Makassar? Makassar. Kenapa? Itu pertama kali aku keluar dari Jawa. Oke. Tahun 2008. Yang emang bener-bener nekat juga sih. Sendiri ke sana? Sama temen. Cuma kan. Invitation atau emang nekat trip aja ke sana? Nekat trip aja. Oke. Udah ada niat sih. Pokoknya ada lomba. Ikut kalau bisa menang uangnya buat. Bertahan di sana? Iya buat keliling. Oh buat keliling di sana? Buat gambar yang jelas di sana. Oke. Tahun 2008 itu. Sampai Makassar itu kalau nggak salah beli tiket 275 ribu. Dapat tiket travel dari sini ke Surabaya. Naik kapal 2 hari, 3 hari, 2 malam apa ya? Kapal laut? Iya. Oke. Itu tidur di bawah skoci. Keren. Sampai ketemu sama Jack Sparrow? Enggak? Waduh. Siapa tahu. Siapa tahu ketemu gitu tengah jalan. Tidur di skoci. Tidur di bawah skoci. Ya itu. Yang paling berkesan. Paling lo ingat ya? Ya paling. Karena itu yang paling susah ya buat lo. Paling susah. Nyesel nggak sih lo di tengah perjalanan dengan kondisi lo? Enggak. Sebelum sampai Makassar yang kita ngomongin. Enggak ada ya. Yang jelas bayangannya ya pengen lah gambar di sana. Kenapa lo pengen gambar di Makassar? Ya pengennya sih enggak cuman di Makassar sih. Ya emin kita ngomongin sekarang Makassarnya nih. Kebetulan diberi kesempatan ke sana. Dulu belum ada Facebook atau apalah. Belum kenal itulah. Daptek juga kan. Cuman lewat dari teman-teman itu. Di sana ada anak gambar enggak? Ada ini. Temu. Di sana. Kita ngambar bareng. Kayak gitu seneng rasanya. Yang kota. Yang benar-benar kita belum pernah kesana. Itu luar biasa. Kalau ditanyain masalah perkembangan. Sebenarnya ini dari sudut pandang lo. Sebagai seorang graffiti artis. Graffiti writer. Dari lo memulai 0 sampai sekarang. Kita ngomongin skalanya adalah tempat kelahiran Yogyakarta. Perkembangannya seperti apa sih? Perkembangannya Yogyakarta. Luar biasa. Dari graffiti itu belum masuk sini. Sampai sekarang sangat-sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun pasti ada generasi baru lah. Dan generasi baru itu yang benar-benar punya skill yang lebih dari dulu. Dari angkatan yang awal-awal lah. Itu punya potensi yang bagus sangat-sangat bagus. Menurut lu alasan terkuat lebih lang Jogja berkembang sangat besar di dunia graffiti apa? Kompetisi. Karena banyaknya kompetisi. Bukan kompetisi dalam. Kompetisi. Kompetisi apa ya? Personal. Personal. Oke. Karena di Jogja sendiri setiap tahun pasti banyak yang baru. Jadi kita harus update terus style yang kita harus menciptain lah. Meskipun masih ada banyak yang ini kayak mirip inilah. Tapi udah jempol lah buat mereka. Buat lu sendiri, bagaimana mempertahankan eksistensi lu? Di tengah hiruk pikuknya, di tengah dasarnya, di tengah luar biasa majunya pekembangan graffiti di Jogja. Bertahan. Kalau aku sih, cewek aja sih. Cuma yang jelas gambar, konsisten, sering komunikasi lah ke teman-teman. Yang sebatas itu ya? Enggak kepikiran pengen buka sekolah atau buka les tentang graffiti? Kalau sekolah, dulu itu pernah, tahun 2000 berapa ya, pernah ngajar di salah satu SMA juga sih. Dua SMA. Tentang graffiti? Tentang graffiti. Oke. Cuma kan setelah jalan satu tahun, ada disitu kan ada guru yang memang benar-benar, apa ya. Ini bukan seni. Oke. Ini bukan seni, ini cuman coret-coret. Nah, disitu banyak masalah lah. Ada yang guru yang mendukung, ada yang guru yang mendukung tuh sampai capek lah. Sudah capek lah, banyak masalah. Gara-gara ada graffiti ini, terus antar guru ada masalah, ya gitu, udah sampai selesai. Itu juga luar biasa. Sampai sekarang masih inget lah anak-anaknya. Oke. Ketika terjadi pergolakan di dalam, ketika terjadi beda pendapat, lu sama sekali tidak mencoba merubah kondisi supaya akhirnya lu tetap bisa diterima disitu sebagai pengajar? Atau celuk lu cuma nyerah karena ya daripada, sorry, daripada ribu terus, menurut gue cabut? Pas waktu itu kan, aku sendiri juga mungkin guru honorer ya, disitu. Nggak ada wawonang sama sekali, sedangkan yang menentang itu kan kepala sekolah siapa kita. Sedangkan guru-guru kesenian dan itu kan udah benar-benar memang dipertahankan. Soalnya setiap bulan itu ada yang tertarik pengen ikut, dan setiap tahun kan mereka ngadain semacam kompetisi lah. Mereka mau dengerin masukan dari teman-teman juga istilahnya, ayolah kalau pengen maju, setiap tahun kita bikin pensi, kita bikin kompetisi. Jadi ibaratnya bisa rame lagi lah di sekolah itu. Berarti paradigma masyarakat sebagian besar masih menganggap bahwa graffiti bukan sebuah bentukan seni? Kalau itu mungkin beberapa orang masih. Cuman kan kebanyakan, nyatanya saya sendiri kalau gambar di jalan, di pinggir-pinggir jalan, banyak orang yang cuek juga sih sebenarnya. Nggak terlalu mereka ikut campur, gitu. Sekarang, kalau dulu masih 2005 sampai 2008 itu masih banyak. Kita gambar, kita harus malam, nggak gitu. Nggak bisa gambar siang, gitu. Karena takut. Takut juga. Dalam negeri itu, kalau luar negeri, negara yang menurut itu paling berkesan yang lu sambal, nih. Negara paling berkesan, ya Vietnam. Yang kemarin. Kebetulan kan aku juga baru mampir ke Vietnam, Singapur, udah. Dan besok ke Kuala Lumpur. Insya Allah. Invitation. Ya. Kenapa Vietnam paling berkesan? Karena spotnya lebih banyak ketimbang Singapur. Yang jelas tradisinya kita beda. Tradisi terus skenan kita beda. Kalau dibilang sama, jalannya sama. Graffiti tetap. Cuma mereka ada, ada, ada apa ya. Ada punya, punya ciri khas lah mereka. Tiap daerah pasti seperti itu. Yang jelas ciri khas mereka, welcome lah. Guru, ngajarin murid jadi pintar. Muridnya jadi pintar, dia bisa jadi guru juga buat orang lain. Ilmunya nyampe terus tuh. Ilmunya jalan terus tuh. Ngomongin simpel, matematika deh. Iya. Kepakai terus. Walaupun dia nggak sebagai guru misalkan. Nah, lu sendiri di dunia graffiti. Scene lu. Di Jogja. Terutama kita ngomongin. Apa yang lu udah lakuin? Buat graffiti. Selain lu hanya, ya tetap konsisten dengan lu berkarya. Maksud gue, ada terpikir untuk. Maksud, kalau kita ngomongin gini. Lu tadi sampaikan gini. Jogja berkembang pesat karena persaingan. Kompetisinya lah. Kenceng banget gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin regenerasi, terpikirkankah oleh lu bahwa lu pengen men-share ilmu lu supaya generasi berikutnya bisa dibilang semakin baik? Kalau itu sih, mereka udah punya istilahnya Instagram aja, kita udah buka Instagram udah banyak di situ. Oke. Referensi atau apalah. Oke. Di situ, sekarang paling mudah sekarang. Yang jelas, saya pribadi pengennya buat tol. Dulu kan aku beli kaleng mahal. Oke. Pengennya aku pengen jual kaleng ini murah, warnanya bagus-bagus gitu aja. Itu udah lu lakuin sekarang? Udah. Itu bentuk support. Bentukan kerjasamanya bagaimana sampai lu bisa, bisa. Ini apa? Jatuhnya lu memproduksi sendiri atau bagaimana? Bikin rebranding lah. Rebranding suatu merek bikin-bikin cans baru lah di pabrik itu. Itu hasil dari ide luka atau bagaimana? Iya, semua. Dari branding, dari formula. Salah satu mimpi lu? Iya. Apa perasaan lu ketika akhirnya mimpi lu yang ini tercapai? Sudah puaskah atau sebenarnya masih panjang perjalanan? Masih panjang. Perjalanan masih panjang, ini belum apa-apa sebenarnya. Kan cansnya udah ada, warnanya udah banyak. Ini kan baru permulaan, setelahnya buat cans lokal lah. Oke. Standar cans lokal seperti ini. Dengan harga terjangkau, teman-teman bisa pakai, warnanya udah bagus. Dan itu masih berkembang terus sampai besok lah. Pengennya bikin, sampai bikin apa ya, macam bikin kaleng sendirilah mimpi sih. Lu yang bikin kalengnya sendiri? Enggak kan? Enggak. Apa yang lu pengen buat lagi buat dunia figuratif itu? Sementara baru itu lah mungkin. Karena semuanya kan spontan juga sih sebenarnya. Leningatan ada, cuma ya semua kan ada terbatasan juga. Yang jelas ngalir aja. Kalau Jogja seperti itu, persaingan ketat. Kompetisi ketat. Nah sekarang kita ngomongin Indonesia. Menurut lu bagaimana perkembangan dunia figuratif itu di Indonesia? Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus lebih ditingkatkan lagi? Kalau memang ada kurangnya? Atau memang sudah cukup? Menurutku udah sangat-sangat berkembang juga sih. Kalau menurut aku udah memang harus ada proses. Mungkin sekarang, sekarang aja udah kelihatan istilahnya yang baru-baru ini. Yang generasi sekarang-sekarang ini udah hotelnya ngeri-ngeri lah. Mereka punya skill lah. Yang jelas pasti, yang lain pasti ngikut lah. Yakin Indonesia pasti lebih berkembang. Kalau merubah paradigma masyarakat bagaimana? Paradigma masyarakat tentang dunia grafiti yang seperti lu bilang lah. Nanti kalau lu berhadapan di sekolah aja, ada pihak sekolah yang bilang bahwa ini cuma sekedar coret-coret. Mungkin ada sih beberapa dari tahun ke tahun, ada yang semacam kita kerjasama dengan pemerintah lah dalam grafiti. Mungkin seperti artjok ini sendiri. Kita kan dari tahun ke tahun, ada artjok ini baru kali. Ini ada grafiti, kenapa enggak kita pakai istilahnya buat ngenalin. Ini salah satu proses juga sih. Kita kemarin enggak mikir sampai grafiti bisa masuk ke bagian artjok. Enggak sama sekali. Itu jadul tawaran datang dari artjok atau teman-teman grafiti yang memang... Kebetulan kan ada perusahaan... Yang menjadi sponsor. Ya, jadi sponsor terus saya sendiri bisa ngasih masukan. Kenapa enggak kalau grafiti memang tidak bisa masuk? Nah kalau Mas Run sendiri melihat sekarang akhirnya teman-teman grafiti juga bisa... Bisa sangat, menurut gue ya, bisa sangat diterima. Mulai berkembang, mulai bisa diterima lebih sama masyarakat Indonesia. Artinya lebih banyak event menurut gue. Terus juga kayak bentukan-bentukan kolaborasi yang akhirnya bisa menarik teman-teman grafiti untuk bisa kerjasama. Entah itu untuk sebuah brand kah, atau company kah, atau kayak gambar di bangunan-bangunan yang sifatnya komersil kah. Artinya kan menurut gue itu udah jadi salah satu indikator bahwa sebenarnya grafiti sudah mulai diterima oleh masyarakat luas. Menurut Mas, kenapa akhirnya sampai ke titik ini sekarang? Ketitik di mana? Masyarakat mulai menerima. Ya, proses itu tadi, dari kita sering kerjasama, sama pemerintah, sama perusahaan, kayak gitu. Sedangkan event-event kayak produk rokok atau apa, kan pasti sekarang baru makanya grafiti. Banyak artis kita juga yang udah senior lah, mereka udah sampai ke luar negeri lah. Itu yang luar biasa. Oke, buat para pemula, para teman-teman writer baru, ada pesan yang lu pengen sampaikan gak sih ke mereka? Bagaimana memulai, bagaimana berproses, dan bagaimana mempertahankan eksistensi mereka? Yang jelas, jadilah dirimu sendiri. Jangan terlalu mikirin orang lain lah yang menilai kita negatif atau apa. Tetap jalan terus. Apapun. Apapun. Komentarnya. Ya, jalan terus. Walaupun komentarnya pada akhirnya bisa sebenarnya membangun dia untuk bisa lebih baik lagi dalam segala hal, proses, dan juga attitude-nya. Ya, mungkin macam itu juga sih. Cuman yang jelek-jelek atau yang negatif gak usah istilahnya diterima dengan baik lah. Bagaimana memilah proses ini supaya bisa berjalan, kasarnya dari awal bisa diterima sama masyarakat? Atau memang harus dimulai, benar-benar dimulai dari, buat sebagian orang, buat sebagian orang, prosesnya memang harus dimulai dengan pure di jalanan, Kak? Ya, mungkin yang jelas relasi lah, kita harus koneksi, kita harus bangun koneksi, ya mungkin dari koneksi itu. Kenal satu sama lain, respect dah mungkin. Itu lo percaya itu bisa membawa lo ke jenjang yang lebih baik lagi? Ya. Bukan hanya sekedar berkarya, tapi karya lo menghasilkan? Ya, pasti. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kita kali ini, apa perasaan orang tua lo melihat lo sekarang? Yang jelas mereka senang lah, yang jelas. Ya, mereka pasti melihat lah proses dari awal sampai sekarang, mereka pasti lihat lah. Jelas mereka senang, dan dengan doa mereka juga, aku sendiri sampai jadi seperti ini. Dukungan istri sendiri? Luar biasa, istri yang lain teman-teman, istri yang paling pengaruh. Sampai sekarang, istri saya sendiri juga mulai tertarik, ya, tertarik dengan graffiti. Dan nggak mudah itu prosesnya buat pengenalan untuk dia sendiri masuk ke dunia graffiti. Iya, iya. Soalnya, ya, di graffiti kan kita juga nggak tahu. Iya. Kadang kan orang yang menilai, mereka, istri saya juga kadang mikir, kenapa kok teman-teman mau sampai kayak gitu? Ya, ini graffiti. Ada, ada, ada proses di mana orang saling menjatuhkan, nah itu. Ada? Ada, pasti. Dan di situ yang bikin kita kuat. Apa yang membuat lu kuat? Ya, mungkin kalau sekarang ini ya istri. Yang jelas yang bikin kuat, lain dia, istri saya sendiri mendukung, tering memberi masukan lah. Nah, sekarang ngomongin sedikit, please speak lagi dengan cerita lu tadi. Ngomongin masalah nekat, bagaimana lu meyakinkan keluarga istri lu sampai akhirnya mau menerima lu sebagai pendamping istri lu? Pada saat itu lu jobless atau punya kerjaan? Nggak ada kerjaan, sama sekali. Nggak ada kerjaan sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Cuma punya uang 5 ribu. Itu saya sendiri nikah itu pacaran, baru 3 bulan. 3 bulan udah, ya kita udah mulai, kita ngomong serius lah. Gimana kalau kita kejenjang selanjutnya. Oke. Kalau istri lu mungkin lebih mudah diakinkan. Keluarganya bagaimana? Kalau keluarganya malah keluarga dari istri, malah. Keluarganya, kapan nih mau, nah itu loh, kayak gitu. Kapan nih mau serius? Berarti tidak ada masalah? Nggak ada masalah sama sekali, padahal kita beda agama. Oke. Ya mungkin Tuhan memberi kita kemudahan, kita beda agama, nggak punya kerjaan. Oke. Ditantang, kapan nih mau serius? Kalau serius, sini orang tuanya. Ya, aku sama istri, waktu itu langsung ya datang ke bapak dulu. Kayak ke bapak itu, yaudah ini ingin apa, kalau orang Jawa nembung lah. Oke. Kalau gue tanya, menurut lu di dunia graffiti, selama lu berproses, selama lu berkarya, lebih penting mana skill sama attitude? Attitude. Kenapa? Iya, skill bagus attitude-nya, menurut lu percuma. Lu pernah berada di dua pilihan itu? Atau lu memang dari awal, gue apapun yang terjadi, attitude nomor satu? Udah, ya cuek aja lah. Yang jelas, kita bangun komunikasi ke teman-teman, udah biasa aja lah. Oke. Terserah orang mau mikir apa, teman-teman mau nilai kita negatif macam apa, udahlah. Yang jelas, kita jalan terus. Gitu aja. Lu pernah menyangka nggak dari start lu, nol, sampai sekarang lu punya nama di kalangan teman-teman graffiti? Enggak, enggak, enggak ada, maksudnya enggak, enggak, enggak terlalu mikir besok bakal diranya punya nama lah, inilah. Dengan kemampuan, dengan skill saya sendiri sadar gitu loh. Skillnya cuma, ya kayak gitu aja lah, sadar diri. Oke, bentuk sadar diri itu bagus menurut gue, tapi ketika lu sudah dikasih panggung sama teman-teman, dalam artian bukan berarti lu didewakan ya, artinya lu bisa dibilang jadi salah satu writer yang disegani sama teman-teman. Ada beban nggak sih diri lu? Kalau beban, nggak ada sih. Bentuk tanggung jawab, yang lu ngerasa bahwa gue punya tanggung jawab besar nih dengan gue. Simpelnya, ketika gue sudah mulai dikenal sama teman-teman, sama orang lain, ada nggak sih pertanggung jawaban paling berat buat lu? Kalau itu sih, nggak ada sih. Mungkin malah saya sendiri punya pikiran, gimana kalau saya lebih bisa support mereka ke teman-teman sampai sekarang? Gimana cara saya sendiri bisa support ke teman-teman terus? Pikirannya kayak gitu. Karena lu memulai dari nol. Iya. Lu memulai dengan kesulitan. Kesulitan. Dan dengan kesulitan itu kita bisa mempermudah yang lain. Itu kenapa alasannya ya. Sekarang pengen bikin event lah, disinilah, disinilah. Kalau boleh lu sebutin tiga hal yang lu dapet dari dunia graffiti? Belajar tanggung jawab. Ini dua nih? Iya. Oke. Mungkin konsisten. Konsisten. Lu percaya konsistensi bisa membuat lu jadi sesuatu? Iya, pasti. Seberapa yakin lu akan bertahan di dunia graffiti? Seberapa yakin? Ya, saya yakin sampai sekarang ini masih yakin. Terus. Terus. Kedepan project yang kira-kira lu mau jalanin saat sendiri ataupun sama teman-teman lu, kolektif, ada gak sih? Project untuk kedepan. Yang jelas ya, tour. Mungkin pengen adain event tour ke beberapa kota. Di Indonesia. Di Indonesia. Dan ke depan ada pengenlah kumpul satu kru kita kumpul. Kelama berapa tahun ini? Dari 2005. Kru ini berdiri kan belum pernah. Sama sekali kumpul. Sama sekali kumpul. Kalau pameran sendiri, pameran personal? Enggak. Sama sekali gak kepikiran sama sekali bukan menjadi mikir. Kalau saya sendiri, kalau dari pameran, saya belum terlalu mikir ke arah pameran. Kalau saya pribadi. Karena belum layak lah. Kalau saya pribadi, belum layak. Tapi kalau ada yang menawarkan lu untuk berpameran sendiri? Sepertinya juga belum. Karena ya saya masih, saya sendiri masih merasa belum layak. Apa yang mau dipamerin? Karyamu. Karyamu yang apa? Nah itu loh. Masih belum. Istilahnya untuk skill lainnya masih kurang. Kadar. Oke. Lu hanya sekedar berkarya atau lu sebenarnya mendalami setiap karya yang lu buat? Lu konsep setiap karya lu kah? Atau memang ya sudah? Going with the flow aja. Ngalir begitu aja. Ngalir begitu aja lah. Mungkin setiap individu writer kan beda. Ya. Setiap writer yang beda-beda. Kalau aku sendiri sih ngalir aja lah. Yang jelas kalau bisa kita menginspirasi orang lain. Kenapa enggak? Bentukan inspirasi apa yang lu harapkan lu bisa sampaikan ke teman-teman di luar sana? Iya. Iya. Kalau bisa lebih. Istilahnya kalau aku sendiri kan cuma sekedar kerjasama lah dengan perusahaan. Kalau bisa lebih lah kalian untuk mensupportkan Graffiti di Indonesia. Siapa yang lebih ke internasional. Amin. 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 Oke. Sebelum kita menutup Meet the Artists episode kali ini. Gue minta lu untuk menyebutkan satu kata yang merepresentasikan hidup lu. Satu kata. Tersyukur. Tersyukur. Gue Andi Cagur. Kristianto. Aka Run. Tamit Meet the Artists. Selamat kemarin. Terima kasih. Thank you. selamat menikmati